Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama Teteh Riva Teteh adalah edukator ekonomi Hari ini kita akan belajar ekonomi ya Kita bahas soal Yang pertama Itu kita akan bahas soal UTBK tahun 2019 Yaitu materinya tentang inovasi Soalnya pada tahun 2017 Diketahui indeks harga sebesar 100% Dan pada tahun 2018 Indeks harga itu sebesar 130% Maka yang tanyaan adalah Laju inflasi tahun 2018 Itu sebesar Nah Rumus inflasi itu adalah Indeks harga konsumen tahun berjalan Dikurangi Indeks harga konsumen tahun sebelumnya Dibagi indeks harga konsumen Tahun sebelumnya dikali 100% Nah Disini diketahui indeks harga Tahun 2018 Berarti kan yang ditanya tahun 2018 ya Itu sebesar 130% Dikurangi tahun sebelumnya Dikurangi tahun sebelumnya Di sini diketahui tahun sebelumnya Indeks harganya itu sebesar 100% Dikurangi 100% Dibagi tahun sebelumnya juga 100% Dikali 100% Karena ini sama Berarti ini bisa dicoret ya Coret-coret Jadi Dapatnya hasilnya 130% Dikurangi 100% Jadi Hasilnya sebesar 30% Maka laju inflasi tahun 2018 Itu sebesar 30% Oke Sekarang kita lanjut ke materi yang lain Yaitu Soal UTBK tahun 2019 Ini tentang inflasi Soalnya Untuk menstabilkan ekonomi di negaranya Pemerintah melakukan tindakan Dengan meningkatkan pajak Dan mengurangi subsidi BBM Kebijakan tersebut Termasuk kebijakan Nah Kebijakan untuk mengatasi inflasi Itu kan ada dua Ada kebijakan moneter Dan ada kebijakan fiskal Nah Kalau kebijakan moneter Ini adalah Kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral Di suatu negara Kalau di Indonesia Berarti dilakukan oleh BI Sedangkan Kalau kebijakan fiskal Itu adalah Kebijakan Yang di Laksanakan oleh pemerintah Nah Di sini Itu kan soalnya Ada punya nih Untuk menstabilkan ekonomi Di negaranya Pemerintah Nah Otomatis Di sini yang melakukannya Pemerintah Itu adalah kebijakan fiskal Sehingga Option A Option B Dan option E Ini udah pasti Salah Nah Di sini Itu kan ada Kebijakan ekspansif Dan ada kebijakan kontraktif Nah Kebijakan ekspansif Itu tujuannya Untuk Meningkatkan Jumlah uang beredar Sedangkan Kalau kontraktif Ini tujuannya Untuk menurunkan jumlah uang beredar Nah Di sini Kan pemerintah Melakukan tindakan Dengan meningkatkan pajak Dan Mengurangi Subsidi Nah Ketika pajaknya Dinaikkan Maka Masyarakat Itu harus membayar Pajak lebih besar ya Sehingga jumlah uang Yang berada di masyarakat Itu akan Berkurang Begitu pula Ketika pemerintah Menurunkan Subsidi Artinya Masyarakat itu harus Membayar Barang yang lebih Mahal Sehingga jumlah uang Yang berada di masyarakat Akan berkurang Sehingga Di sini jelas ya Di sini adalah yang D Oke Selanjutnya Kita bahas Soal SBM PTN Tahun 2018 Tentang Inflasi Soalnya Pemerintah Akan meningkatkan Belanja infrastruktur Untuk membangun Sana transportasi Baik darat Laut Maupun udara Kebijakan tersebut Akan diprediksi Akan Nah Di sini ketika Pemerintah membangun Infrastruktur Artinya Akses jalan Untuk masyarakat Membeli barang Itu menjadi lebih mudah Sehingga Hal tersebut Akan meningkatkan Daya belinya Nah Ketika daya belinya Meningkat Maka Permintaannya Juga akan Meningkat Ketika pemerintah Itu membangun Infrastruktur Bukan di daerah Tertentu saja Tapi di sini kan Pemerintah Membangun di seluruh Indonesia Maka Daya beli yang meningkat Itu bukan hanya Di satu daerah Tapi Hampir keseluruhan Sehingga disebut Permintaan Agregat Sehingga Kebijakan tersebut Itu akan Meningkatkan Permintaan Agregat Sehingga isinya Yang A Oke Kita lanjut Ke soal selanjutnya Yaitu soal SBM PTN Tahun 2015 Tentang Inflasi Apabila Perekonomian Nasional Mengalami Inflasi Pemerintah Dapat Mengurangi Permintaan Agregat Dengan cara Menurunkan Belanja Pemerintah Atau Meningkatkan Pajak Tindakan Tersebut Itu masuk Dalam Kebijakan Nah Untuk Mengatasi Inflasi Itu bisa Dilakukan Dengan Dua Kebijakan Yaitu Kebijakan Moneter Dan Kebijakan Fiskal Nah Kebijakan Moneter Itu adalah Kebijakan Yang digunakan Untuk Mengatur Jumlah Uang Beredar Kebijakan Moneter Itu dilaksanakan Oleh Bank Indonesia Sedangkan Kalau Kebijakan Fiskal Itu adalah Kebijakan Yang digunakan Untuk Meningkatkan Atau Mengurangi Belanja Pemerintah Nah Kebijakan Fiskal Itu dilakukan Oleh Pemerintah Di soal Itu kan Ada kata Pemerintah Pemerintah dapat Mengurangi Permintaan Agregat Nah Disini Berarti Yang melakukannya Itu adalah Pemerintah Pemerintah Dalam Kebijakan Untuk Melatasi Inflasi Itu melakukan Kebijakan Fiskal Sehingga Isinya Adalah Yang B Oke Kita lanjut Ke soal Yang lain Yaitu Tentang Konsumsi Ini adalah Soal SBMPTN Tahun 2012 Fungsi Konsumsi Suatu Negara Adalah C Sama Dengan 10 Ditambah 0,75 Y Pada saat Pendapatan Nasional Sebesar 100 Maka Besarnya Tabungan Adalah Nah Di Fungsi C Itu kan C sama Dengan A Plus B Y A itu adalah Konsumsi Minimum Sedangkan B itu adalah Marginal Propensity To Consume Atau MPC Nah Dari fungsi Konsumsi Ini Kita bisa Bikin Fungsi Tabungan Fungsi Tabungan Itu S sama Dengan Min A Ditambah 1 Dikurangin B Y Nah Min A Disini kan A nya adalah 10 Berarti Min 10 Ditambah 1 Dikurangi B B nya itu adalah 0,75 Sehingga 1 Dikurangin 0,75 Y Nah Sehingga S sama Dengan Min 10 Ditambah 1 Dikurangin 0,75 Jadi 0,25 Y Yang ditanya adalah Pada saat Pendapatan Nasional Sebesar 100 Nah Pendapatan Nasional Itu adalah Y Kita tinggal Masukin Aja Y Y 100 Jadi S Sama Dengan Min 10 Ditambah 0,25 Dikali 100 Nah Sehingga Jadi S sama Dengan Min 10 Ditambah 0,25 Dikali 100 Itu jadi 25 S S Sama Dengan Min 10 Ditambah 25 Dapatlah Hasilnya Jadi 15 Oke Kita lanjut Ke soal Yang lainnya Ini adalah Soal Simak UI Tahun 2014 Tentang Konsumsi Dan Tabungan Jika Diketahui C C Sama Dengan 80 Ditambah 0,6 Y Besarnya Marginal Propensity To S Atau MPS Adalah Nah Dari Fungsi Konsumsi Ini kan C Sama Dengan 80 Ditambah 0,6 Y 80 Itu adalah A Atau Konsumsi Minimum Sedangkan 0,6 Itu adalah B Atau Disebut Sebagai MPC Marginal Propensity To Consume Atau Kecenderungan Mengkonsumsi Nah Yang ditanya Adalah Besarnya Marginal Propensity To Safe MPC Ditambah MPS Itu sama Dengan 1 Karena Yang ditanyanya MPS Berarti MPS Sama Dengan 1 Dikurangin MPC Nah Di soal Udah diketahui kan ya B Nya adalah 0,6 Atau MPC Nya adalah 0,6 Sehingga MPS Nya sama Dengan 1 Dikurangin 0,6 Nah 1 Dikurangin 0,6 Itu adalah 0,4 Jadi MPS Nya sama Dengan 0,4 Oke Hari ini Kita bahas Simak UI 2013 Materinya Tentang Konsumsi Dan Tabungan Apabila Diketahui Tingkat Konsumsi Otonom Itu sebesar 500 ribu Dan MPC Nya Itu sebesar 0,8 Maka Fungsi Tabungannya Nah Dari sini Konsumsi Otonom Itu kan Disebut Sebagai A Atau Konsumsi Minimal Nah Dan MPC 0,8 Disebut Sebagai B Maka Fungsi Tabungan Nah Sebelum ke Fungsi Tabungan Kita bikin Dulu Fungsi Konsumsinya Kenapa? Karena disini Diketahui Ada MPC Fungsi Konsumsi Itu kan C sama Dengan A Ditambah B Y Nah A A Yaitu Konsumsi Otonomnya Sebesar 500 ribu Ditambah B B itu Adalah MPC Atau Konsumsi Yaitu Sebesar 0,8 Y Nah Dari sini Kita masukin Ke fungsi Tabungan Fungsi Tabungan S sama Dengan Min A Ditambah 1 Dikurangin B Y Nah Min A A nya Itu kan Sudah diketahui Sebesar 500 ribu Jadi Min 500 ribu Ditambah 1 Dikurangin B B nya Adalah 6,8 Sehingga S Sama Dengan Min 500 ribu Ditambah 1 Dikurangin 0,8 Jadi 0,2 Y Sehingga Fungsi Tabungannya Adalah S Sama Dengan Min 500 ribu Ditambah 0,2 Y Oke Sekarang Kita lanjut Ke soal Yang lainnya Yaitu Soal UTBK Tahun 2019 Tentang Peran Pelaku Ekonomi Dalam Melakukan Kegiatan Produksi Produsen Produsen harus memiliki faktor produksi Berikut ini yang tidak termasuk faktor produksi Nah Faktor produksi itu adalah faktor yang digunakan produsen untuk membuat suatu barang Faktor produksi itu ada empat Yang pertama itu ada sumber daya alam Atau disebut juga tanah Jadi disini produsen itu harus mempunyai lahan untuk membuat suatu barang Selanjutnya dia juga harus memiliki sumber daya manusia Atau disebut juga tenaga kerja Nah tentunya untuk membuat suatu barang produsen kan perlu tenaga kerja ya Selanjutnya Produsen juga memerlukan modal Nah Untuk bikin barang dia kan perlu uang nih untuk beli bahan-bahannya Untuk bayar beban dan lain sebagainya Selain uang modal juga bisa dalam bentuk bangunan, peralatan, dan lain sebagainya Dan yang terakhir Produsen juga harus memiliki skill kewirausahaan Nah skill kewirausahaan itu adalah ide-ide atau inovasi produk yang digunakan produsen Agar barang yang dia produksi itu laku di pasar Disini yang ditanya adalah berikut ini yang tidak termasuk Berarti cari yang salah ya Oke disini yang E Uang dalam rekening perusahaan Jelas ini masuk dalam modal ya Selanjutnya bangunan Ini juga masuk dalam modal Karena produsen pasti perlu menggunakan bangunan Selanjutnya karyawan Karyawan ini masuk dalam tenaga kerja Mesin Mesin masuk dalam modal Berarti yang tidak termasuk itu adalah yang A Kendaraan Kenapa? Karena kendaraan itu adalah produk opsional Jadi walaupun perusahaan tidak punya kendaraan Perusahaan masih tetap bisa memproduksi barang Oke sekarang kita lanjut ke soal yang lainnya Yaitu soal UTBK tahun 2019 Meternya tentang pendapatan nasional Diketahui pada suatu negara Besar PDBnya adalah sebesar 20 triliun Dan faktor pendapatan neta luar negeri sebesar 4 triliun Yang ditanya adalah Besarnya PNB Nah PNB itu rumusnya PDB Dikurangin PDB dikurangin pendapatan neta luar negeri Di soalnya Sudah diketahui PDBnya 20 Nah dikurangin pendapatan neta luar negeri Pendapatan neta luar negeri itu sama aja dengan Faktor pendapatan neta luar negeri Yaitu sebesar 4 triliun Yaudah tinggal dikurangin aja 20 dikurangin 4 Jadi 16 triliun Oke selanjutnya Kita bahas soal SBM PTN tahun 2017 Tentang biaya produksi Soalnya Titik minimum kurva biaya rata-rata Atau average cost Itu terjadi pada waktu Nah ini bentuk kurvanya ya Sumbu horizontal itu adalah Biaya Sorry Sumbu vertical itu adalah biaya produksi Sedangkan sumbu horizontalnya itu adalah jumlah barang Nah Ini bentuk kurva AC Itu berbentuk P ya Dimana awannya itu turun Terus Pada titik tertentu Langsung naik lagi Nah kurva AC Itu dipotong oleh MC Itu di titik minimumnya Jadi Nah AC itu berada di paling bawah Itu ketika dipotong oleh MC Sehingga Titik minimum AC terjadi pada waktu MC Itu berpotongan Dengan kurva AC Terima kasih Terima kasih selamat menikmati